Apa nih ke Polres Jaksel malam-malam? Ya hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun Se-Indonesia yang diwakili oleh pengurus DKI. Jadi di sini melaporkan akun media sosial, Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook. Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITA Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A. Dengan ancaman hukuman dua tahun. Pagi alasannya melaporkan itu apa? Mungkin chronologinya kenapa? Jadi beredar video di TikTok, Youtube, Instagram dan Facebook yang dilakukan oleh, yang diduga, yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah yang menghina profesi Dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para Dukun. Sehingga para Dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Pores Metro Jakarta Selatan. Apa yang disinggung Marcel di akun itu? Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa Dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul. Pelaku pencabulan. Maka disini kami melaporkan dengan juga pelanggaran Undang-Undang ITA Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A. Jadi ya berarti ini Marcel ini mengatakan ya? Bisa dibilang mengatakan. Dia bukan saja mengatakan secara lisan di Youtube tetapi dia menulis di, diduga ya, diduga di, menulis di akun Instagram dan Facebooknya. Tapi ini baru dugaan ya, karena ini yang kami laporkan akun-akunnya, bukan orangnya, akunnya. Nanti pengembangannya dari pihak kepolisian yang akan melanjutkan itu. Oke. Ini kan Bapak-Bapak kan dari Persatuan Dukun se-Indonesia. Iya, di Indonesia. Iya, terhadap Dukun. Ini mungkin ada alasan-alasan tertentu mungkin melaporkan, apa? Marcel Radival, karena mungkin... Karena akibat dari statement-statement Marcel, saudara Marcel atau pelacur merah, eh pelacur apa? Pesulat merah. Pesulat merah ya. Oh, sorry, pelacur merah. Jadi, pesulat merah akhirnya ini jadi berdampak negatif bagi profesi Dukun. Karena kita ketahui bahwa Dukun sejak zaman dulu itu sudah dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan kerajaan di seluruh Republik Indonesia mengakui perdukunan tersebut. Karena Dukun itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan supranatural dan mempunyai kelebihan untuk membantu rakyat dalam bidang kesehatan pada zaman dulu. Namun, sehari berjalannya waktu, nama Dukun itu dirubah dengan nama Tabib, Piai, Ustadz, paranormal, supranatural, dan lain-lain. Nah, kalau bicara pada ilmu perdukunan, itu mengacu pada ilmu turun-temurun secara luhur. Ilmu turun-temurun yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dari leluhurnya secara empiris. Artinya di sini, semua yang dilakukan oleh saudara pesulat merah, ini patut diduga telah melanggar dengan terang, melanggar pasal-pasal ada di undang-undang itu, pasal 28, ayat 2, dan untuk pasal 45. Oh, jadi artinya sebenarnya Dukun pun dilindungi undang-undang berarti ya? Dukun ada akte pendiriannya. Dukun itu punya akte pendirian, legal, ada, tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam Kementerian Kehakiman juga tercatat, di notaris. Dukun itu ada pendukun. Bahkan di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 1 angka 16, Dukun itu dimasukkan kategori supranatural atau pengobatan alternatif. Maka itu disahkan oleh negara dan boleh. Disahkan oleh negara dan boleh, menjadi Dukun itu boleh. Makanya penjabaran Dukun itu banyak tingkatannya. Ada 12 penjabaran tentang Dukun. Ada Dukun Santai, Dukun Granat, Dukun Sakit Gigi, Ada Dukun Terawang, Ada Dukun Pawang Hujan, dan lain-lain. Seperti itulah, gitu. Maka ketika saudara-saudara bilang Dukun itu adalah profesi yang cabul dan menipu masyarakat, ini udah menghina satu kelompok masyarakat. Makanya termatuk dalam pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A Undang-Undang AFP. Oke. Ini karena Dukun kan dilindungi Undang-Undang. Berarti ada syarat-syarat tertentu, ada syarat-syarat khusus gak sih untuk menjadi Dukun agar supaya bisa melakukan praktek Dukun. Ada gak sih, Bang? Ada syarat-syarat di dalam organisasi perdukunan ini. Ada syarat-syaratnya yang ditentukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tengah, organisasi perdukunan ini. Namun banyak Dukun-dukun di daerah-daerah yang belum mengerti tentang adanya organisasi ini. Makanya mereka ini belum paham bahwa Dukun itu harus tercatat dan tertulis sesuai dengan amanah Undang-Undang. Nah, profesionalisme Dukun ini setelah dituangkan oleh mereka dalam satu surat akte notaris. Makanya Dukun sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman yang kalau dulu tidak tercatat dan tidak terdaftar di dalam AHU ya, Kemen Pumham. Kalau sekarang karena Dukunnya juga udah canggih dan modern, makanya didaftarkan ke Kemen Pumham gitu. Dukun juga punya tik canggih yang sama seperti Saudara Marcel gitu. Makanya sekarang kalau Saudara Marcel bisa meniru-miru tentang perdukunan, Saudara Marcel sekarang bisa nggak dia menghapus pasal-pasal yang ada di sini? Pasal yang sudah kami laporkan ini, bisa nggak Saudara Marcel, Saudara pelacur merah ini? Eh, pelacur merah apa ya? Pesurat merah. Pesurat merah ini bisa nggak dia? Menghapus pasal-pasal ini. Kalau dia bisa, jago. Oke, boleh ditunjukkan Bang? Iya, boleh kita laporin. Ancaman hukuman 6 tahun. Tapi sebelumnya Bang, ada somasi sebelum melaporkan? Kalau somasi itu berkaitan dengan keperdataan. Kalau sudah berkali-kali dia melakukan tindak pelanggaran pidana, aktus reusnya sudah ada, mensreanya sudah ada, maka kami tidak perlu somasi lagi. Kami langsung jawab, karena ini hukum acara pidana, bukan hukum perdata. Artinya di sini kita langsung aja lapor polisi, nggak perlu lagi. Kalau somasi itu kan untuk memunculkan prestasinya atau niat baik atau etikat baik dalam transaksi keperdataan. Oke. Bang, ini Bang, banyak yang mengundung bahwa Marcel telah merampas rezeki dari para dukun. Itu gimana tanggap aja dari perlakuannya? Nah ini, gimana Pak Dukun? Nah itulah, karena kembali lagi kan, kalau dia mau cari uang, cari uang lah. Tapi jangan menjelek-jelekkan profesi yang lain. Dia sebut dukun cabul, dukun penipu, dengan. Kalau memang saya salah penipu, pasti saya laporkan aja ke polisi. Selama ini tidak ada yang melaporkan ke polisi kan, selama yang saya tangani. Dan baik teman-teman saya yang tangani. Pememang bersalah, lapor polisi. Kenapa dia jelek-jelekin? Berarti mengurangi rejeki teman-teman kami. Bahkan memang sepi sama sekali. Dengan adanya YouTuber dari Marcel nih, bersulat nerah ini. Mungkin selama ini, dia lalu ketemu oknum-oknum yang disamakan dukun. Oknum. Kalau dibilang oknum, kami tidak marah. Tapi kalau dia general, ini dukun yang...